Suami saya tidak bisa disentuh karena selalu punya wudhu setiap tiga hari hatam Al-Quran Nafkah batin susah, saya selalu menangis dalam sujud saya Saya sudah melakukan apa yang wajib dilakukan oleh seorang istri Tapi kata-kata yang menyakitkan sering saya dengar Dan tanpa disadari kata-kata itu menyakiti hati saya dan saya diperlakukan seperti binatang bu ya Suami saya sering mendiamkan saya dan tidak berbicara dengan saya sampai satu tahun Mohon solusinya bu ya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika betul yang disampaikan seorang istri maka katailah Itulah orang bodoh Dia seolah-olah beribadah, melakukan amal baik Tapi kewajibannya ditinggalkan berlemah lembut kepada istri Mendawamkan, ini makanya ngaji itu yang benar Jangan ngaji setengah-setengah itu Model-model orang begitu itu ngajinya setengah-setengah itu Apa itu? Nabi tidak senang model begitu itu Orang menjaga wudhu itu sunnah Di saat harus berbesaran dengan istri Ini adalah bahkan sebuah kewajiban menyenangkan istri Dapat pahala juga Sunnah itu yang enak juga ada Mesrah sama istri sunnah Perpegangan tangan sunnah Setelah itu wudhu lagi, wudhu dapat pahala juga Gara-gara jangkutu, jangan misalnya Ngaji yang benar deh Sesedih dengan orang begitu Ibadah jadi alasan untuk tidak mesrah di rumah tangga itu apa? Begitu tuh Sebegitu ngomonginnya jelakit Memang banyak godakan al-ibadah Imam Ghazali mengingatkan Ada orang tertibu dengan ibadahnya Sampai tidak bisa mesrah sama orang Memang Nabi seperti apa sih? Nabi begitu Nabi tidak serem bukan monster Nabi itu dengan kelembutan Ibadah pun masih Menyapah Sampai Nabi itu Gaya mesranya Nabi Sa'idat Aisyah Khed Di luar masjid Bagi Nabi dalam keadaan iktikaf Sampai dibahas oleh para ahli fekeh Ternyata orang iktikaf di masjid itu Adalah Boleh Disisiri oleh orang Khed Siti Aisyah Ini kan nyapa dengan lebutan Kepala bagi Nabi dikeluarkan Siti Aisyah disini dan luar Memberi kesempatan untuk mesrah Memang ente lebih bagus dari Nabi Pak Saya sedih dengan manusia-manusia begitu Gayanya ibadah Tapi nyaksa istri Atau sebaliknya Istri sedang pengajian Tapi kalau sama suaminya keluar taring Nah begitu ibadah Ini ketek orang keblinger gitu Ibadah itu Ingat Semakin dirimu dekat kepada Allah Semakin indah dengan sesama manusia Itu baru betul Kalau kau dekat kepada Allah Ternyata kau semakin tidak baik Salah alamat kau Tidak mencari Allah Ingat fahami mana ini Tidak benar seperti itu Katanya malah nyakiti Ngomong jelak-jelakit Tidak ngaji dia Tidak tahu Berguru di tempat yang salah Menjaga wudhu itu dianjurkan Agar kita senantiasa dalam wudhu Tapi kalau sampai istri Tidak pernah disentuh Ngomong jelakit Baca Quran berapa? Hatam Quran berapa? Tiga Masya Allah Banyak orang tertibu dengan sebagainya Masya aja saya ngomong keras begini Karena apa? Godaan-godaan alibadah itu begitu Ya Allah Tidak Di saat bertemu dengan istri Sampai Nabi itu disifati begini Begitu Gagahnya Nabi Kalau lagi di bedan laga Seperti tidak pernah Kenal kemesraan Tapi kalau sudah di rumah Nabi dengan istri Begitu indah dan mesranya Seperti orang yang Tidak bisa perang Di rumah kayak perang Eh ini model apa? Ini ada orang di rumah Yang ngajak berantem terus sama istri Bukan begitu ya insya Allah Sehingga saya keras begini Untuk yang dia-dia aja itu Kalau anda mah baik-baik Kau usah khawatir Ini orang dia yang sok ibu ada itu Bayangin saja anda bayangin orang Alibadah pulang dari rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar Abah mau baca Quran Abah just dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikir-dikir Eh senyumi Senyumi istrimu pahala Senenggan istrimu pahala Hidup jangan susah-susah Makanya ngaji yang benar Belajar yang benar Kalau ngaji pun tidak benar Jadi orang seperti itu Makanya yang suka ngaji Yang benar juga Kalau tidak Na'udzubillah Nabi itu rahmatan Lil'alamin Jika suami kenal nabi Maka dia akan jadi rahmat Buat istri Jika istri kenal nabi Akan jadi rahmat Buat suami Jika seorang bapak Kenal nabi Akan jadi rahmat Buat anak Jika anak kenal nabi Akan jadi rahmat Buat ayah Begitu kan keidahnya Ini malah bikin serem Tidak ada begitu Jadi marah Sayangnya begitu Memang saya ketemu Perubahan rumah tangga itu Sepaling enak Dengan orang-orang begitu Sok ibadah Sok ibadah Sampai saya ingatkan Hey wahai istri yang solehah Kalau suamimu laki pulang Jangan banyak sholat Sholatnya nanti Kalau suamimu sudah tidur Baru kamu sholat Ibadahmu sekarang Layani suami Sama Suami kalau sudah sampai di rumah Itu harus bagi dengan istri Nanti kalau istri tidur Baru sholat yang manjang Sok ibadah Istri nunggu datang suami Sangking takutnya Kan suaminya dianggap soleh banget Tadi katanya Gak berani dengan papa Benar ya dua juz Habis itu dua belas rokaat Yassin sama wakiah Dikirnya Alhamdulillah Dua ribu Aduh Masya Allah Ibadah penting pak Itu kan urusan dengan Allah Tapi dengan manusia juga penting Gak akan diterima kita dengan Allah Kalau gak baik dengan manusia Wallah Alhamdulillah